Pendekar-pendekar negeri Tai Li Jilid 14 Di tengah perjamuan itu, hadirin ramai mengobrol ke timur dan ke barat, kemudian sama mengaturkan selamat pula kepada Toan Ching San suami istri dan Ko Sing Tai karena kedua keluarga itu telah berbesanan Seketika suasana tambah semarak dan beramai-ramai sama mengajak angkat cawan Bu Kuan Jing coba melirik Toan Ki, ia lihat pemuda itu menunduk dengan lesu, teringat olehnya waktu mereka berduaan tinggal bersama di dalam rumah batu itu, tanpa terasa ia pun ikut muram durja Ia tahu selama hidup ini terang tiada harapan untuk menjadi istri Toan Ki, tapi demi mendengar pemuda itu sudah melamar putri Ko Sing Tai, tentu saja ia pun berduka dan hancur perasaannya Semakin memandang Ko Sing Tai, semakin gemas hatinya, sungguh ia ingin sekali panah binasakan orang itu sebagai hukumannya mengapa melahirkan seorang anak perempuan untuk diperistri oleh kekasihnya itu Cuma ia tahu kepandayan Ko Sing Tai terlampau liai, untuk memanahnya tidaklah mudah, maka panah yang sudah disiapkan dalam lengan baju itu tidak lantas dilidikkan Ia lihat suasana perjamuan itu semakin memuncak riang gembira, ia khawatir saking tak tahan dirinya bisa menangis, hal mana tentu akan ditertawai orang Maka segera ia berbangkit dan menyatakan kepalanya pusing, ingin kembali ke kamar saja Habis itu, tanpa permisi lagi pada Toan Cingsun dan Po Ting Tai, ia terus tinggal masuk ke dalam dengan cepat Dengan tersenyum Cingsan meminta maaf kepada para tamu atas kelakuan putrinya yang kurang adat itu Tiba-tiba datang bergegas seorang penjaga dan menyampaikan secari kartu nama kepada Cingsan serta melapor Ko Ganci, Ko Siowya dari H.O. Utat Kuan Mohon bertemu dengan Ongya, sungguh di luar dugaan Toan Cingsan atas kunjungan tamu yang tak diundang ini Ia tahu Ko Ganci itu adalah murid pertama dari Kuapak Kwe dari Kosanpei, di kalangan Kangou cukup harum namanya sebagai pendekar yang budiman Julukannya adalah Tui Hun Jiu atau Sitangan Pengu Bernyawa Konon ilmu silatnya sangat hebat, tapi selamanya tiada hubungan apa-apa dengan keluarga Toan Lantas untuk keperluan apa jauh-jauh dia datang kemari? Walaupun agak sangsi, namun Cingsan berbangkit juga dan berkata Kiranya Tui Hun Jiu Ko Tai Hiap yang datang, aku harus menyambutnya sendiri Para kesatria yang hadir di situ juga pernah mendengar namanya Ko Ganci Di antaranya Hui Sian dan Kim Tai Peng malah sudah kenal Maka beramai-ramai mereka lantas ikut menyambut keluar Hanya Po Ting Tai, Hui Bicheng, Chou Chubok dan Chin Go Ancun yang tetap duduk di tempat masing-masing Kalau Po Ting Tai dan Hui Bicheng tidak keluar menyambut adalah mengingat kedudukan mereka di kalangan bulim memang lebih tinggi daripada orang lain Sedang Chou Chubok dan Chin Go Ancun berdua sengaja berlaku angkuh Anggap diri sendiri adalah tokoh utama suatu aliran tersendiri Ko Ganci dipandang mereka lebih rendah setingkat Betapapun, tenar nama Ko Ganci juga masih mempunyai seorang guru, yaitu Kuapak Kwe Ketika Toan Cingsan sampai di luar, ia lihat seorang laki-laki setengah umur yang berperawakan tinggi besar sambil menuntun seekor kudek putih yang gagah sedang menunggu di depan pintu Laki-laki itu memakai baju berkabung, wajah murung, kedua mati merah bendul, terang orang sedang ditimpa kemalangan kematian sanak keluarga Melihat orang, segera Kim Tai pengelangkah maju dan menyapa Koto aku, baik-baikah engkau kiranya laki-laki berbaju berkabung inilah Ko Ganci Maka jawabnya, kiranya Kim Hyante juga berada di sini, atas kunjungan Ko Tai Hiap Maafkan si Yau te tidak menyambut lebih dulu, demikian Cingsan memberi hormat Cepat Ko Ganci membalas hormat sambil merendah diri, diam-diam ia mengagumi keluarga Toan Dite Aili yang tersohor bijaksana Nyatanya memang tidak omong kosong Sesudah saling kagum, lalu Cingsan membawa tamunya ke dalam serta diperkenalkan kepada Po Tingte dan lain-lain Segera Cingsan memerintahkan pelayan menyediakan pula satu meja untuk menjamu Ko Ganci Namun Ko Ganci menolak, katanya, Cahai Hei masih berkabung Pula ada urusan penting lain, cukup menerima subuhan secangkir teh saja habis itu Ia terus minum habis secangkir teh yang disediakan Lalu katanya pula, ong ya, sudah lama susuaku memondok di dalam istana sini Untuk mana Cahai Hei sangat berterima kasih Kini Cahai Hei ada suatu urusan hendak bicara dengan beliau Sudilah ong ya mengundangnya keluar Susuaku Heng Cingsan menegas dengan heran Dalam hati ia tidak habis mengerti masakah di dalam istananya ada seorang tokoh kosan pei segala Namun Ko Ganci berkata pula, susuaku suka ganti nama dan memondok di es ini sekadar menghindari bahaya Hal mana mungkin tak berani dikatakan terus terang kepada ong ya Sungguh perbuatan yang tidak pantas, maka harapong ia yang bijaksana sukalah memberi maaf Berbareng ia memberi hormat lagi Sambil membalas hormat orang, diam-diam Cingsan berpikir dan tetap tidak ingat es ia pakah gerangan susuk orang yang dimaksud itu Tiba-tiba Ko Sing Tai berkata kepada seorang pesuruh di sampingnya Coba pergi ke kamar tulis, undanglah Ho Sian Sing kemari Suipua Cuilo Chiampua atau si Suipua Emas disebut, ada yang merasa bingung tidak paham apa yang dimaksudkan, tetapi ada pula yang terkesiap Mereka ragu apakah benar iblis kawakan Suipua Emas itu bercokol di negeri Te Aili Tengah mereka heran, tertampaklah seorang kakek berwajah jelek dan berkumis tikus sedang keluar dari belakang dengan tertawa Setiap orang dalam istana kenal Ho Sian Sing ini adalah jurul tulis rendahan merangkap pekerjaan serabutan Yaitu jurul tulis yang tempoh hari diseret keluar oleh To An Ki dan diaku sebagai gurunya untuk menggoda lem Heng Gok Sin itu Keruan To An Cingsan terkejut, pikirnya, apakah benar Ho Sian Sing inilah Suipua KHA yang dimaksudkan Kemanakah mukaku ini harus ditaruh bahwa seorang tokoh terkenal setiap hari berada di hadapanku Tapi aku tidak tahu sama sekali, syukurlah dengan segera Ko Sing Tai dapat membuka rahasia itu hingga para hadirin mengiratin lemong Heng Sudah Lama mengetahui beradanya tokoh Ko San Pai ini, maka To An Cingsan tidak sampai kehilangan muka Ho Sian Sing itu tetap lucu tampaknya, setengah mabuk setengah sadar dengan matanya yang keriep-keriep Tapi demi tampak pakaian berkabung Ko Gan Chi, ia menjadi kaget dan bertanya Hi, Ken, kenapakah kau cepat Ko Gan Chi melangkah maju dan menjura ke hadapan Seng Su Syok sambil menangis? Katanya, Cui Su Syok, Su, Suhuku Dibin, Dibinasakan orang, seketik air muka Ho Sian Sing itu berubah hebat Muka yang tertawa tadi kontan berubah muram dan was-was Tanyanya kemudian dengan perlahan, siapakah pembunuhnya Tici, Keponakan, Tak Becus, sampai sekarang belum tahu dengan pasti siapa pembunuh Suhu itu Demikian tutur Gan Chi dengan menangis Tapi menurut taksiran, besar kemungkinan adalah orang keluarga Bu Yung Sekilas wajah Ho Sian Sing mengunjuk rasa joye demi mendengar nama itu Namun cepat ia bisa tenangkan diri dan berkata dengan suara berat Urusan ini harus kita bicarakan secara mendalam Semua orang merasa heran melihat sikap Cui Pek KHA itu Mereka cukup kenal nama-nama Cui Pek KHA dan Ko Gan Chi Namun paling akhir ini Gan Chi jauh lebih tenar daripada nama Seng Su Syok Dan tentang kelihayan keluarga Bu Yung yang disebut-sebut itu Mereka sama sekali tidak tahu Hanya Poting T dan Ui Bicheng saling pandang sekejap Bahkan perlahan Ui Bicheng menghela nafas Betapa pelitinya Cui Pek KHA Ternyata sedikit menghela nafas Ui Bicheng lantas diketahui olehnya Tiba-tiba ia memberi hormat kepada padri itu dan berkata Dunia Kang Ho bakal terancam malapetaka Tai Sumahawalas Asih Sudilah memberi petunjuk jalan yang sempurna Cepat Ui Bicheng membalas hormat orang Sahutnya, Siam Chai Sudah lama kuasingkan diri dan tidak pernah ikut campur urusan bulim di Tionggoan Padahal tokoh sakti seperti Cui Si Chu Ternyata sudah sekian tahun tinggal di Tinlamong Dan sama sekali tidak ku ketahui Mana aku berani bicara tentang urusan Kang Ho Lagi Cui Pek HN tampak lemas dan sedih oleh jawaban itu Katanya kepada Gan Chi, Koh Hyantit Kera bagaimana tuasnya Su Heng? Coba uraikan dengan jelas dari awal sampai akhir Sakit hati terbunuhnya Gul senantiasa mengganggu pikiran Si Yautit Satu hari sakit hati itu tak terbalas Satu hari pula Si Yautit akan merasa tidak enak makan dan tidur Maka mohon susuk sekarang juga suka berangkat Biarlah di tengah jalan nanti Si Yautit akan menuturkan secara jelas Demi menghemat waktu Demikian sahut ko ganci Melihat sikap Seng Sutit yang ragu-ragu itu Cui Pek HN tahu pasti ganci merasa tidak leluasa untuk bicara terus terang Karena di depan orang banyak Namun dalam hati ia sudah ambil keputusan Telah sekian lama aku memondok di istana pangeran ini tanpa ketahuan jejaku Siapa duga Koh Hyantit ini sebenarnya sudah lama mengetahui samaranku Jika aku tidak minta maaf pada Toan Ongya Itu berarti aku berbuat kurang ajar pada keluarga Toan Apalagi aku masih perlu membalas sakit hati Su Heng terhadap keluarga Buyung Untuk mana melulu tenagaku seorang terang takkan berhasil Kalau bisa mendapat bantuan keluarga Toan ini Pasti kekuatan pihakku akan berbeda Untuk inilah aku tidak boleh berlaku sembrono Karena pikiran itu mendadak ia menjura ke hadapan Toan Cingsan sambil menangis Hal ini tentu saja di luar dugaan semua orang Cepat Cingsun hendak membangunkan orang Tak terduga tubuh Cui PKH E ternyata tak dapat ditarik Sebaliknya seperti terpaku di lantai Sedikit pun tidak bergerak Diam-diam Cingsan membatin Bagus kau setan arak ini Begini lihai kepandayanmu Tapi selama ini aku telah kau tipu Segera ia kerahkan tenaga pada kedua tangannya dan diangkat ke atas PKH E tidak bertahan lagi dengan lekangnya Tapi lantas berdiri mengikuti daya tarikan orang Namun baru saja berdiri tegak Terasalah tulang seluruh tubuhnya seakan-akan retak Sakitnya tak terkatakan Ia tahu Toan Cingsan sengaja hendak menghajarnya sebagai ganjaran perbuatannya itu Dasar namanya adalah PKH E atau beratus akal Otaknya memang benar-benar cerdas Ia pikir bila mengerahkan tenaga untuk melawan Tentu rasa dongkol tin lemong takkan hilang Boleh jadi malah akan mencurigai dirinya Sengaja menyelundup ke dalam isana pangeran dengan musliat tertentu Sebab itulah Ia biarkan dirinya digencek oleh tenaga dalam orang Terus menjatuhkan diri duduk di lantai sambil berseru Aduh Cingsan tersenyum puas dan menarik bangun orang Ketika tangan menempel tubuh Cui PKH E, sekalian ia hapuskan rasa sesak dada orang dengan lekangnya Tin lemong, kata PKH E kemudian, karena terdesak musuh, tiada jalan lain terpaksa PKH E dengan tidak malu-malu berlindung di bawah pengaruh Hongya dan beruntung dapat hidup sampai hari ini Untuk itu PKH E tidak pernah mengaku terus terang pada Hongya Maka sangat mengharapkan kemurahan hati Hongya untuk memaafkan perbuatanku yang lancang ini Ah, Cui Heng suka merendah diri saja Tiba-tiba Kosing Tai menyelah sebelum Teo An Cingsan menjawab Sudah lama Hongya mengetahui asal usulmu Cuma Hongya sengaja tidak mau bikin malu Cui Heng Jangankan Hongya sudah tahu Orang-orang yang lain juga banyak yang tahu Misalnya Tempo Hari waktu Tuan Kongcu menerima tantangan Leng Hei Gok Sin Bukankah Cui Heng yang diseretnya keluar untuk diaku sebagai gurunya? Sebab Tuan Kongcu juga tahu Hanya Cui Heng saja yang mampu menandingi iblis itu Padahal Tempo hari hanya secara kebetulan saja Tuan Ki telah menyeret keluar Cui PKH E untuk diaku sebagai gurunya Sebab di antara penghuni istana itu Hanya wajah Cui PKH E yang paling jelek dan lucu Makanya diseret keluar untuk menggoda Leng Hei Gok Sin Namun kini bagi pendengaran Cui PKH E Ia percaya penuh kejadian mana seperti apa yang dikatakan Kosing Tai Lalu Sing Tai melanjutkan lagi Dasar Ongya memang suka bergurau Jangankan Cui Heng memang tiada bermaksud jahat terhadap negeri Tai Li kami Sekalipun ada Tentu juga Ongya yang bijaksana akan melayanimu dengan segala kebesaran jiwanya Maka tidak perlu Cui Heng banyak adat lagi Di balik kata-katanya ini seakan-akan hendak menyatakan bahwa syukurlah selama ini Kelakuanmu tidak mengunjuk sesuatu tanda mencurigakan Kalau ada, tentu sudah lama kau dibereskan Namun demikian, apa maksud PKH E berlindung di dalam monghu Pada sebelum mohon diri Adalah pantas ku jelaskan dulu Kalau tidak, rasanya terlalu tidak jujur Demikian kata Cui PKH E Cuma urusan ini banyak pula menyangkut nama orang lain Maka terpaksa harus ku bicara secara terus terang Ah, rasanya Cui Heng tidak perlu tergesa-gesa Soal sakit hati adalah sangat penting Biarlah diruntingkan nanti setelah selesai perjamuan ini Ujar Cingsan Mendengar percakapan itu Para hadirin adalah kesatria Kangou yang kenal adat Maka cepat mereka selesaikan makan minum itu Lalu sama mohon diri Terhadap kawan Kangou Biasanya Cingsan sangat terbuka Maka begitu para tamu hendak mohon diri Segera ada pelayan menyediakan hadiah dan Cingsan sendiri Yang menyampaikan kepada masing-masing tetamu itu Terhadap tamu dari jauh seperti Kim Tai Peng Suan dan lain-lain malah diberi bekal sanggup pula Dengan tanpa rikuh para kesatria itu menerima juga pemberian itu Serta mengaturkan terima kasih pada tuan rumah Tengah bicara, tiba-tiba di luar pintu terdengar suara sabda Buddha yang nyaring Omitohut suara itu tidak keras Tapi terdengar sangat jelas seperti diucapkan berhadapan Keruan semua orang terkejut Harus diketahui bahwa istana pangeran itu sangat luas Dari pintu gerbang sampai ruangan pendopo itu jaraknya ada berpuluh tombak jauhnya Di tengah banyak teraling oleh dinding dan pintu lain Maka dapat diduga bahwa ilmu Jian Li Toan Im atau mengirim gelombang suara dari jarak ribuan Li yang dimiliki orang di luar itu sesungguhnya sudah mencapai tingkatan sangat tinggi Ching San dapat mendengar bahwa ilmu mengirim suara dari jauh itu adalah dari aliran Xiao Lim Pei Maka ia lantas menegur padri sakti Xiao Lim manakah yang sudah berkunjung kemari Maafkan kalau Toan Ching San tidak menyambut sebelumnya sembari berkata Segera ia bertindak keluar untuk menyambut Sampai di luar tertampaklah seorang Hewesyo kurus kering berusia antara tahun 1950-an sedang berdiri di situ Melihat Ching San, padri itu lantas merangkap tangan memberi salam dan berkata Hewesyo dari Xiao Lim si memberi hormat pada Toan Omnya Tengah Ching San membalas hormat orang Dari belakang muncul Hewesyan dan segera menegur dengan heran Hi, Su Heng, engkau juga datang ke Tai Lies ini melihat Seng Sute Tiba-tiba metu Hewesyan lantas merah basah, sahutnya dengan pedih, sute Suhu sudah wafat meski sudah menjadi murid Buddha Namun sifat Hewesyan masih mudah terguncang Demi mendengar berita buruk itu Terus ia berlari maju dan memegang tangan Seng Su Heng sambil menegas dengan suara gemetar Bet, betulkah katamu? Belum lagi Hewesyan menjawab Air matanya sudah lantas bercucuran Tidak beruntung kami dirundung malang Maka kami telah berlaku kurang adat di hadapan Ongya Hendaklah Ongya jangan marah Demikian pintar Hui Chin Ah, kenapa Tai Su berlaku sungkan? Cepat Ching San menjawab Diam-diam ia pun membatin Guru Hewesyan dan Hui Chi ini adalah hianpi Tai Su yang kabarnya amat hebat ilmu esilatnya Jika demikian, jago Xiao Lim li yang terkemuka kini telah hilang satu lagi Lalu terdengar Hui Sian tanya pula dengan suara parau Sakit apakah suhu hingga beliau wafat? Bukankah selama ini kesehatan beliau sangat baik melihat di depan ramai orang berlalu lalang Banyak kesatria bulim yang pergi datang Maka Hui Chin berkata pula, Ongya, atas perintah Chiang Bun Supek hendak menyampaikan surat kepada Ongya sendiri Serta Ongya, baginda Raja, ia buka surat Toan Lantas mengeluarkan satu buntelan kertas minyak Ia berlapis-lapis kertas itu Akhirnya tertampaklah sepucuk dengan sampul warna kuning dan diserahkan kepada Ching San Hong Heng berada di sini Marilah kebetulanku perkenalkan Tai Su kepadanya, kata Ching San Segera ia membawa Hui Chin dan Hui Sian ke dalam Tak kala itu Poting Teh sudah undurkan diri dan sedang istirahat di ruangan dalam sambil minum dan mengobrol dengan Ui Bicheng Melihat datangnya Hui Chin, segera mereka berbangkit untuk menyambut Setelah Ching San menyerahkan sampul surat yang diterimanya tadi, Poting Teh membuka dan membacanya Ia lihat awal surat itu penuh tertulis kalimat yang menyatakan kekaguman dan pujian atas nama keluarga Toan mereka Kemudian ketika sampai pada soal pokok, surat menyatakan bahwa dunia persilatan bakal tertimpa malapetaka Maka diharapkan campur tangan kedua saudara Toan itu demi menyelamatkan dunia persilatan umumnya Tentang hal-hal yang lebih jelas supaya tanya kepada Hui Chin yang membawa surat ini Penanda tangan surat adalah Chiang Bun Hong Tiang dari Xiao Lim Si, Hian Chu Poting Teh membaca habis surat itu sambil berdiri sebagai tanda hormat kepada Xiao Lim Si Sedang Hui Chin dan Hui Sian juga ikut berdiri di samping dengan sikap sangat hormat Kemudian Poting Teh berkata, silakan kedua Tai Su duduk Jika Xiao Lim Hong Tiang ada panggilan, sebagai sesama orang buling, asal dapat, tentu aku akan menurut dan berusaha sekuat tenaga Tiba-tiba Hui Chin berlutut ke hadapan Poting Teh dan menjura sambil menangis sedih sekali Melihat kelakuan Seng Su Heng itu, meski bingung, mau tak mau Hui Sian ikut berlutut juga Melihat Padri Xiao Lim Si itu menjalankan penghormatan sebesar itu padanya Diam-diam Poting Teh merasa urusan agak ganjil Pikirnya, jago Xiao Lim Si jumlahnya sukar dihitung, urusan besar apakah yang tak dapat diselesaikan Mereka hingga perlu minta bantuanku secara sungguh-sungguh begini Segera ia membangunkan Hui Chin berdua dan berkata pula Sesama kaum buling, aku tidak berani menerima penghormatan setinggi ini Suhuku tewas di tangan orang si buyung dari Koh Soh Melulu tenaga Xiao Lim Dei kami rasanya susah membalas sakit hati itu Maka Hong Ya dimohon Sudit tampil untuk mengamankan situasi gawat dalam buling ini Demikian pintar Hui Chin dengan menangis Kembali nama buyung disebut, air mula Poting Teh rada berubah Sebaliknya, Hui Sian lantas berteriak sambil menangis Jadi suhu telah dibinasakan musuh itu Su Heng, marilah kita adu jiwa dengan mereka Sute Sahut Hui Chin dengan menarik muka di hadapan Hong Ya Hendaklah berlaku tenang Perawatan Hui Chin kurus kecil Sebaliknya Hui Sian tinggi kekar Namun takut juga dia terhadap Seng Su Heng Karena omelan itu, ia tidak berani buka suara lagi Tapi tetap terguguk menangis perlahan Silakan kalian duduk dulu untuk bicara lebih lanjut Kata Poting Teh kemudian Lebih 20 tahun yang lalu pernah ku dengar bahwa di Kosoh ada seorang tokoh si buyung Lengkapnya bernama Buyung Bok Dia pernah mengacau ke Siow Lim Si Apakah sekarang juga orang itu yang berbuat dengan mengertak gigi saking gemasnya Hui Chin menjawab Siow Ceng cuma tahu musuh memang si buyung Namanya apa? Itulah kurang jelas Siow Lim Deh adalah suatu aliran terkemuka di kalangan Buen Di jagad ini siapa yang tidak tunduk pada nama kebesarannya Guru Muhian Pitai Su juga sudah mencapai puncaknya Melatih Luwakang dan Guwakang sebagai seorang Kat Kehlang, penganut agama Biasanya ia tidak pernah bermusuhan dengan siapapun Mengapa kini bisa dibunuh orang lain Maka bertuturlah Hui Chin dengan air matu berlinang Suatu hari, selagi Siow Ceng duduk semadi di kamar sendiri Tiba-tiba Siow Ceng dipanggil Long Tiang Supek Ketika sampai di sana, jenazah Suhu sudah tampak tertaruh di situ Kata Supek jenazah Suhu diketemukan orang kampung di kaki gunung Karena dikenal sebagai padri Siow Lim Si Segera ada yang mengirim kabar ke kuil Sebab itulah, kira bagaimana Suhu ditewaskan musuh Dan siapa nama pembunuhnya Sampai sekarang belum jelas diselidiki Sejak tadi Ui Bicheng hanya mendengarkan saja Kini tiba-tiba menyela Bukankah tewasnya Hian Pitai Su disebabkan dadanya terkena serangan Kim Kong Chow Wicheng terkejut Tanyanya, dugaan Tai Su memang tepat Entah dari, dari mana Tai Su mengetahuinya Sudah lama ku dengar ilmu Kim Kong Chow Hian Pitai Su Terhitung salah satu ilmu silat khas yang tiada tandingannya Di Buen, siapa yang terkena serangannya Semua tulang iganya akan patah Ilmu silat demikian memang lihai sekali Namun sesungguhnya agak terlalu ganas Tidaklah sesuai untuk dipelajari oleh murid Buddha kita Ya, benar, kepandaian begitu sesungguhnya terlalu ganas Tiba-tiba Tuan Ki ikut menimbrung Mendengar guru mereka dikritik Ui Bicheng Hwi Chin dan Hwi Sian menjadi kurang senang Tapi betapapun juga orang terhitung padri saleh angkatan tua Mereka cuma kurang senang karena Tuan Ki ikut mengoceh Tanpa terasa mereka sama melototi pemuda itu Namun Tuan Ki anggap tidak liat dan tak gubris Dari mana Su Heng mengetahui Hian Pitai Su Ditewaskan oleh Kim Kong Chow Tiba-tiba Ching San ikut bertanya Ui Bicheng menghela nafas Sahutnya, ketua Siao Lim Si, Hian Chu Tai Su Begitu melihat jenazah setenya lantas menduga Pasti pembunuhnya adalah keluarga Bu Yung dari Koso Tuan Ji Tai, orang-orang si Bu Yung itu terkenal Suka menggunakan istilah dengan kepandainya Digunakan di atas dirinya Pernah kau dengar tidak ungkapan itu Ching San menggeleng kepala tanda tidak tahu Ui Bicheng mengulangi lagi ungkapan kata-kata Tersohor dari keluarga Bu Yung itu Mendadak terkilas rasa juri pada wajahnya Po Ting Tai dan To An Ching San sudah kenal padri itu selama berpuluh tahun lamanya Tapi selama ini tidak pernah melihat dia mengunjuk rasa juri seperti sekarang Seperti waktu padri itu melawan Yan King Tai Ayatul secara mati-matian Meski hampir keok, namun dalam keadaan terdesak sedikitpun ia tidak khawatir Bahkan tetap bersikap tenang sewajarnya Tapi kini belum melihat musuhnya sudah mengunjuk rasa juri Maka dapat dibayangkan pihak lawan pasti bukan orang sembarangan Untuk sejenak keadaan ruangan menjadi hening lelap Selang sebentar, perlahan Ui Bicheng berkata lagi Kudengar di dunia ini memang ada seorang tokoh kelas 1 bernama Bu Yung Bok Ia sengaja memakai nama Bok, luas, dengan sendirinya ilmu silatnya pasti sangat luas pelakinannya Agaknya tidak peduli kungfu khas lihai dari aliran dan golongan bulim manapun pasti dipelajarinya dengan baik Bahkan jauh lebih mahir daripada pemiliknya sendiri Dan yang paling aneh, setiap kali ia hendak membinasakan lawannya Tentu ia gunakan ilmu silat andalan seng korban itu untuk membunuhnya Ini sungguh sukar dimengerti To'an Ki ikut berkata Padahal di dunia ini ada setian banyak ilmu silat yang berbeda Masakah dia dapat mempelajarinya dengan lengkap? Apalah yang dikatakan To'an Kongcu ada benarnya juga Sahutu I Biceng Ilmu adalah sesuatu yang tiada batasnya Kira bagaimana orang bisa lengkap mempelajarinya? Akan tetapi musuh Bu Yung Bok memang sangat banyak Dan untuk membalas dendam Sebelum dia mahir mempelajarinya Dia tidak mau sembarangan turun tangan Ya, aku pun pernah mendengar ada seorang tokoh aneh seperti itu di Tionggoan Kata Poting T Lok Si Sem Hiong, tiga jago silok dari hot pak mahir menggunakan hui cuwi Gordi terbang Tapi akhirnya mereka bertiga tewas terkena hui cuwi yang mereka andalkan itu Chiang Hai Teo Jin dari Soatang Bila membunuh orang suka memotong dulu anggota badan musuh Agar merintih-rintih setengah harian baru dibinasakan olehnya Tapi Chiang Hai Teo Jin sendiri akhirnya juga mengalami nasib kesukaannya itu Sebabnya Bu Yung Bok dikenal suka menggunakan ungkapan memakai kepandainya Dan digunakan atas dirinya justru tersohor dari mulut Chiang Hai Teo Jin itu Ia merandek sejenak, lalu menyambung pula Waktu itu, di tengah pasar celam Entah betapa banyak orang merubung Chiang Hai Teo Jin yang menggeletak di tanah Sambil berteriak merintih kesakitan Bicara sampai di sini, lamat-lamat terbayang olehnya keadaan waktu ajal Chiang Hai Teo Jin yang mengerikan itu Maka wajahnya menampilkan rasa kurang senang pada orang yang membunuh secara kejam begitu Tiba-tiba Ching San ingat sesuatu, katanya Jika begitu, Guru Kota Hiap, Kuapak Kwe, kabarnya mahir menggunakan cambuk Pada waktu membunuh musuh ia sering menggunakan cambuknya untuk melilit leher lawan hingga sesat napasnya dan akhirnya mati Jangan-jangan dia, dia Tiba-tiba ia berhenti Ia memanggil seorang pelayan dan memberi perintah Pergilah ke belakang dan panggil Cui Sian Sing dan Kota Hiap kesini Katakan aku ingin berunding dengan mereka Pelayan itu mengiakan Tapi tampak ragu dan tidak lantas bertindak pergi Maka dengan tertawa Tuan Ki berkata Cui Sian Sing itu sama dengan Ho Sian Sing Si juru tulis kantor itu, mendengar penjelasan itu Si pelayan mengiakan dan segera bertindak ke belakang Maka tidak lama Cui Pek, Khae dan Ko Ganci sudah diundang keluar Kota Hiap, segera Ching San bicara, ada Sesuatu pertanyaanku, lebih dulu harap dimaafkan Ongnya tidak perlu sungkan-sungkan, katakanlah, sahut Ganci Tolong tanya, bagaimana gurumu Kualo Chiampu itu ditewaskan orang? Apakah karena terluka oleh senjata atau terkena pukulan dan tendangan Tanya Ching San? Mendadak wajah Ko Ganci berubah merah jengah Setelah ragu sejenak, akhirnya ia menjawab Guruku justru tewas Tewas di bawah serangan cambuk dengan tipu lengcoa siangkeng Ular gesit melilit leher, mendengar keterangan itu Tanpa terasa Poting Teh, Toan Ching San, Ko Sing Tai dan lain-lain saling pandang dengan terkesiap Tiba, tiba Hui Chin melangkah maju ke depan Cui Pek, Khae dan Ko Ganci Ia memberi hormat dengan merangkap tangan Lalu berkata, ternyata Xiao Cheng berdua mempunyai musuh yang sama dengan kalian berdua Bila musuh si Bu Yung dari Koh Soh itu tak dihancurkan Berkata sampai di sini ia menjadi ragu-ragu Apakah yakin pasti dapat membasmi musuh yang lihai itu Namun akhirnya ia kertak gigi dengan penuh dendam Lalu melanjutkan Ya, pendek kata Xiao Cheng sudah bertekad mengadu jiwa dengan dia Jadi, jadi Xiao Lin De juga mengikat permusuhan dengan orang si Bu Yung dari Koh Soh itu Tanya Ko Ganci dengan mengembeng air mata Hui Chiri mengangguk Lalu ia pun menceritakan dengan ringkas kera bagaimana gunya tewas di bawah tangan orang si Bu Yung itu Melihat Ko Ganci penuh rasa dendam dari berdua Sebaliknya sikap Cui Pek, Khae tampak lesu Kepala menunduk dan bungkam seakan-akan sakit hati Seng Su Heng yang terbunuh itu sama sekali tak terpikir olehnya Diam-diam Poting Teh merasa heran perbedaan sikap kedua tokoh kau sampai itu Watak Hui Sian keras dan jujur Melihat sikap Cui Pek, Khae yang acuh tak acuh itu Ia tak tahan lagi Ia lantas menegur Cui Sian Sing, kenapa engkau diam saja? Apakah engkau takut pada manusia si Bu Yung itu Sute? Jangan kurang sopan cepat Hui Chin membentak Harus diketahui bahwa sesudah Kua Pek, Khae meninggal Dengan sendirinya Cui Pek, Khae akan menjadi ketua Kosan Pai yang sekarang Sedangkan Kosan Pai adalah tetangga Siaulim Si Sebabnya dahulu jikal bakal Kosan Pai dapat tancap kaki dan mendirikan perguruan di samping Siaulim Pai Sudah tentu orangnya mempunyai ilmu kepandaian tersendiri yang lain daripada yang lain Apalagi nama Kua Pek, Khae dan Kogan Cipaling Akhir ini sangat menonjol di kalangan Bu Yung Dengan sendirinya derajat Cui Pek, Khae dalam dunia perselatan juga tidak boleh dipandang rendah Tak tersangka, meski ditegur dengan ucapan yang agak menghina Namun Cui Pek, Khae malah celingukan ke sana dan ke sini seperti maling kesiangan Seakan-akan ada yang sedang mengubernya, sikapnya itu penuh mengunjuk rasa ketakutan Tiba-tiba Ui Bi Cheng berdehem perlahan, lalu berkata, apakah orang itu baru tercetus kata-kata orang itu dari mulut padri itu Sekonyong-konyong Cui Pek, Khae bergemetar dan melompat ke belakang hingga sebuah meja teh di sampingnya tersampuk dan terjungkir balik Mangkuk dan cangkir pun pecah berantakan Setelah tenangkan diri dan melihat sorot metu semua orang dipusatkan ke arahnya Wajah Cui Pek, Khae menjadi merah jengah Cepat katanya dengan gugup Oh, ma, maaf, maafkan mau tak mau Kho Ganci berkerut kening melihat kelakuan Seng Susok yang tak dapat dipuji itu Segera ia membantu membersihkan pecahan mangkuk dan cangkir itu Diam-diam Toan Cingsan bersungut juga Sungguh tak tersangka olehnya bahwa Cui Pek, Khae itu ternyata seorang penakut Segera ia berkata pada Ui Bicheng Suheng, apa yang hendak kau katakan orang itu Ui Bicheng menghirup seceguk teh dulu Lalu menyambung dengan kalem Maksudku Bu Yungbok itu Apakah orang itu pernah dilihat oleh Cui Si Chu mendengar nama Bu Yungbok Mendagak Cui Pek, Khae menjerit kaget sambil memegangi meja Sahutnya dengan suara gemetar Oh, T, tidak, tidak pernah kulihatnya Melihat sikap orang yang pengecut itu Segera Hui Sian ikut berteriak Sebenarnya Cui Sian Sing pernah melihat Bu Yungbok Atau tidak Cui Pek, Khae termangu-mangu Memandang jauh ke depan seperti orang linglung Sampai agak lama baru ia jawab dengan suara gelagapan Ti, tidak, eh, seperti ti, tidak pernah melihatnya Cingsan dan lain-lain menggeleng kepala melihat kelakuan tokoh kosan P itu Diam-diam Ko Ganci juga merasa malu Sungguh tak tersangka olehnya bahwa Seng Susuk yang biasanya sangat dihormati itu Ternyata membuat malu saja di depan orang banyak Lo Cheng sendiri pernah juga mengalami suatu kejadian Biarlah ku ceritakan agar bisa dibuat bahan pertimbangkan hadirin Demikian tutur Ui Bicheng Peristiwa ini terjadi pada 43 tahun yang lalu Tak kala itu usiaku masih muda, tenaga kuat, belum lama berkelana di Kangau Namun sedikit-sedikit sudah terkenal Sungguh waktu itu aku seperti anak banteng yang tidak kenal harimau Belum kenal apa artinya takut Aku merasa di dunia ini kecuali guruku Ti ada orang lain lagi yang berkepandaian lebih tinggi daripadaku Tahun itu aku mengawal seorang pembesar yang pensiun pulang ke kampung halamannya Di tengah jalan aku dicegat oleh pempat begal besar Tujuan begal-begal itu ternyata bukan harta Tapi begitu maju lantas hendak menggondol putri kesayangan pembesar itu Sebagai pemuda yang berdarah muda Sudah tentu aku tidak bisa mengampuni perbuatan mereka Sekali menyerang ku gunakan tipu ganas Dengan Kim Kong Chi telah ku binasakan keempat begal itu Setiap orang ku tutup ulu hatinya Tanpa bersuara sedikit pun mereka sama menggelepak binasa Dan saat itulah ku dengar suara derap kuda berdetak-detak Ada dua penunggang keledai tampak lewat di sampingku Dasar watak orang muda Waktu itu aku sedang membual di hadapan pembesar yang ku kawal itu Tentang betapa lihainya Kung Fu Kim Kong Chi yang menjadi andalanku itu Kataku biar musuh datang lagi Sepuluh atau dua puluh orang juga akan ku binasakan satu per satu dengan Kim Kong Chi Tiba-tiba aku dengar salah seorang penunggang keledai itu mendengu sekali Suaranya seperti kaum wanita, tapi nada Dengusan itu penuh mengunjuk rasa hina dan memandang rendah Waktu atau menoleh, kiranya penunggang keledai itu memang benar orang perempuan Yang seorang muda cantik, usianya sekitar 32 atau 33 tahun Seorang lagi adalah anak kecil berumur 12 sampai 13 tahun yang bermuka putih bersih menyenangkan Kedua orang itu sama-sama berpakaian berkabung warna putih Ku dengar si anak sedang berkata pada wanita muda itu Mak, apanya yang hebat Kim Kong Chi itu? Huh, dasar pemual ada pun asal lusulu Ibi Cheng sendiri Kecuali Po Tingte berdua saudara, orang lain tiada yang tahu Tapi ketika dia menggunakan tenaga jari Kim Kong Chi untuk menggores batu melawan Yan King Tai Ju di banjiat kok tempoh hari Kejadian itu telah disaksikan orang banyak serta sudah menggemparkan kalangan Buen Terutama mengenai Kim Kong Cilik yang lihai luar biasa itu Maka kini demi mendengar ceritanya tentang ucapan anak kecil itu Mereka sama menganggap anak itu mengoceh pak keruan saja Tak tersangka Uibi Cheng lantas menghela nafas Lalu menyambung ceritanya Tak kala itu meski aku mendongkol mendengar ucapan itu Tapi aku pikir ocehan seorang bocah ingusan Buat apa diurus Maka aku hanya mendelik sekali saja pada anak itu dan tidak menggubrisnya Siapa duga wanita muda berbaju putih itu lantas mengomeli anak itu Kim Kong Chi orang ini memang ajaran asli tatmo ihokian siau limsi Sedikitnya sudah tiga bagian cukup masak Anak kecil tahu apa Biar kau pun tidak sejitu jarinya itu Sudah tentu aku tambah kaget dan gusar Padahal asal usul perguruanku jarang diketahui orang kangong Tapi nyonya muda ini dengan jitu dapat membuka rahasia diriku Sedang aku punya kim kong chi dikatakan cuma mencapai tiga bagian masak Sudah tentu aku tidak terima Ai, sesungguhnya Waktu itu aku sendiri memang masih hijau Tiga bagian masak bagiku sebenarnya sudah berlebihan Tapi dalam gusarku segera aku mementak Siapakah si nyonya yang terhormat ini? Jika merasa kini kong chi li ku masih cetek Marilah coba-coba memberi petunjuk barang sejurus Dua nyonya itu tidak menyahut Sebaliknya anak kecil itu segera hentikan keledainya dan hendak menjawab Namun mati nyonya itu tiba-tiba mengembeng air mata Katanya, pesan apa yang ditinggalkan ayahmu sebelum wafat? Masa sudah kau lupakan anak kecil itu menjawab Ya, anak tidak berani nih lupakannya Habis itu, keledain mereka lantas dilarikan ke depan dengan cepat Tapi semakin kupikir, aku semakin penasaran karena biolog-olog Segera ku larikan kuda dan menyusul mereka sambil berseruhai Kau berani sembarangan mengoceh mencela ilmu silat orang Tanpa coba-coba dulu barang beberapa jurus Lantas hendak mengeluyur pergi begini saja Kuda tungganganku adalah kuda pilihan Maka dalam sekejap aku dapat melampaui dan mengadang di depan mereka Lihatlah, karena ocehan bu orang telah marah Demikian nyonya itu mengomeli anaknya Rupanya bocah itu sangat penurut dan berbakti pada orang tua Ia tidak berani memandang padaku lagi Dan karena melihat mereka jari padaku Ku pikir tidaklah pantas aku berkelahi dengan anak kecil dan orang perempuan Karena urusan sepele Tapi bila dari nada ucapan nyonya itu tadi agaknya anak itu pun mahir kim kong celik Padahal ilmu ini sudah 20 tahun ku latih dengan susah payah Masakah anak kecil itu juga bisa? Ah, tentu bualan belaka Karena pikiran itu, aku membentak pula Baiklah, hari ini biar ku lepaskan kalian Tapi selanjutnya kalau bicara hendaklah hati-hati Nyonya muda itu masih tetap tidak memandang sekejap pun padaku Katanya pada anaknya Nah, apa yang dikatakan? Paman ini memang benar Selanjutnya kalau bicara harus hati-hati Jika urusan diakhiri sampai di situ saja Bukankah kedua pihak sama-sama tidak kehilangan muka? Tapi waktu itu aku masih berdarah muda Ketika aku menarik kuda ke samping jalan Segeranya itu keperak keledainya jalan lebih dulu Waktu anak itu pun larikan keledainya lewat di depanku Dengan tertawa aku ayun cambuk menyebek bokong keledainya Sambil berkata, cepat sedikit sungguh tak terduga Ketika cambuku masih jauh dari bokong keledai orang Tiba-tiba terdengar suara cus sekali Tau-tau anak itu menoleh dan tenaga jarinya lantas menyambar dari jauh Kontan cambuku patah menjadi dua Sungguh kagetku bukan buatan Aku menaksir kalau bicara tentang tenaga jari Sama sekali aku tidak mampu menandingi anak itu Tiba-tiba terdengar nyonya muda tadi berkata Sekali sudah turun tangan jangan kepalang tanggung lagi Anak itu mengiakan terus melompat turun dari keledainya Tanpa bicara lagi ia acungkan jarinya dan menutup betis kakiku Perlu diketahui bahwa tubuh anak itu pendek Pula aku menunggang kuda, maka jarinya cuma bisa mencapai betis kakiku saja Tapi gerak serangannya ternyata sangat bagus dan memang benar-benar Kim Kong Chi tulen Cepatku lompat turun, sedikitpun aku tidak berani Dan menempurnya dengan Kim Kong Chi Dan sesudah bergeberak, semakin lama semakin jari hatiku Ilmu jari anak itu belum dapat dikatakan mahir betul Bahkan terkadang tampak salah menggunakannya Namun di mana tenaga jarinya sampai Suaranya sungguh mengejutkan Maka aku tidak berani menangkis berhadapan Kira-kira sampai jurus ke sembilan Cus, terasa dada kiriku sakit Tenagaku pun hilang seketika Bicara sampai di sini Ui Ibi Cheng membuka jubahnya Hingga tertampak tulang iganya yang berderet-deret kurus itu Semua orang kaget melihat keadaan dada padri itu Ternyata tepat di atas jantung di dada kiri Terdapat sebuah lubang sedalam 2-3 senti Meski lubang bekas luka itu sudah sembuh Tapi dapat dibayangkan betapa parahnya luka itu dahulu Anehnya, meski luka itu terang begitu dalam dan tepat di tempat jantung Tapi toh padri itu tidak tewas dan masih hidup sampai sekarang Ui Ibi Cheng lantas tunjuk dada sebelah kanan dan berkata Coba lihat ternyata dada kanan padri itu tampak bergerak-gerak Baru sekarang semua orang tahu bahwa pembawaan tubuh padri itu ternyata berbeda daripada manusia umumnya Jantungnya justru terletak di dada kanan dan tidak di sebelah kiri Makanya terluka parah pun tidak mati Setelah Ui Ibi Cheng mengenakan kembali jubahnya Kemudian katanya pula Orang yang jantungnya tumbuh di sebelah kanan memang jarang terdapat Ketika anak itu melihat aku tidak binasa oleh tutukannya Segera ia melompat mundur dengan terheran-heran Sebaliknya demi melihat darah mengucur dari dadaku Sangka jiwaku tak bisa diselamatkan Aku menjadi nekat dan memaki Bangsat cilik Katanya kau mehir Kim Kong Chi Tapi Hektometer Adakah Kim Kong Chi Tatmoyi dapat melukai lawannya Dan orangnya tidak binasa Segera anak itu mi lompat maju hendak menyerang pula Tak kala itu aku sudah lemas dan tak bisa melawannya lagi Terpaksa tinggal menunggu ajal saja Tak tersangka cambuk si nyonya muda lantas bekerja Dengan perlahan pinggang anak itu dililit Dan ditarik kembali dan didudukan di atas keledainya lagi Dalam keadaan kesimalamat-lamat ku dengar nyonya itu mengomeli anaknya Keluarga buyung dari kosoh masakah Mempunyai keturunan tak becus seperti dirimu ini Jika Kim Kong Chi Mu belum terlatih sempurna Tidak boleh kau bunuh dia lagi Biar ku beri hukuman dalam tujuh hari Hukuman apa dalam tujuh hari itu Karena aku lantas jatuh pingsan Maka tidak ku dengar lagi Tai Su Tiba-tiba Kim Sui Poa Chui Pekhae bertanya Kemudian Kemudian engkau pernah berjumpa lagi Tidak dengan mereka sungguh memalukan Sejak itu aku lantas putus asa Aku merasa hanya seorang anak kecil saja sudah melebihiku Maka sekalipun aku berlatih selama hidup juga takkan mampu melebihinya Demikian sambung Ui Biceng Maka setelah luka dadeku sembuh Aku lantas meninggalkan T.I. Onggoan dan datang ke Tai Li sini untuk bernaung di bawah lindungan Toan Hongnya Beberapa tahun kemudian Aku lantas cukur rambut menjadi huwasyu Selama ini loceng tenggelam dalam ajaran agama Buddha Tidak pernah pikirkan lagi urusan masa lalu itu Cuma kalau terkadang ingat Sungguh hatiku masih kebat-kebit Nyaliku benar-benar sudah pecah oleh kejadian dahulu Mendengar cerita itu Semua orang terdiam hingga lama Rasa memandang hina mereka kepada Cui Pekhae seketika lenyap Sebab Ui Biceng yang begitu sakti juga takut pada keluarga Buyung Dekoh Soh Maka dapatlah dimengerti bila Cui Pekhae juga sedemikian jerinya Cui Pekhae dapat merasakan pikiran orang banyak itu Maka katanya Dengan kedudukan setinggi Ui Bitae Sotoh bersedia menceritakan apa yang dialaminya dahulu Sebaliknya aku Cui Pekhae orang macam apa hingga mesti takut malu Biarlah ku ceritakan juga sebab musabak bernaung di istana Tin Lemong ini Harap pula hadirin sebentar suka memberi pendapat masing-masing Habis ucapkan kata-kata itu Karena guncangan perasaan Tenggorokannya terasa kering Terus saja ia cegup Habis semangkuk teh yang tersedia untuknya Habis itu Ia sambar Pula mangkuk teh yang disediakan untuk koganci dan dituang pula ke kerongkongannya Kemudian barulah ia mulai berkata dengan terputus-putus Kejadian Kejadian ini sudah Sudah berlangsung 18 tahun yang lalu Bicara sampai di sini Tanpa terasa ia memandang keluar jemela dengan rasa jari Setelah tenangkan diri Kemudian ia menyambung Di kota buah terdapat seorang buaya darat si joa yang jahat dan suka menindas rakyat Ada seorang sobat suhengku Segenap keluarganya telah dibunuh oleh buaya darat itu Susyok Apakah engkau maksudkan si jahanam joa gingtoh itu selaku ganci? Benar, sahut PKHE Dahulu bila mana suhumu membicarakan jahanam itu Selalu ia geregetan dan ingin membunuhnya Cuma gurumu adalah seorang yang baik hati dan patuh pada peraturan Beberapa kali ia coba menggugat kejahatan joa gingtoh itu kepada pembesar negeri Tapi karena buaya itu pintar menyugok dan banyak hubungannya dengan kalangan atas Maka pengaduan gurumu itu selalu ditahan oleh pembesar yang bersangkutan Kalau mau, sebenarnya tidak susah bagi gurumu untuk membunuh jahanam si joa itu Tapi selamanya gurumu memang orang alim Tidak suka berbuat sesuatu di luar hukum Sebaliknya berbeda dengan aku cuwi PKHE ini Dalam hal maling, madon, men, pendek kata segala perbuatan em Bahkan membunuh sekalipun aku tidak pantang Semuanya kulakoni Maka pada suatu malam, tatkala aku sudah gemas Diam-diam aku menggerayangi rumah jahanam si joa itu Dan sekaligus ku sapu bersih seluruh isi keluarganya yang lebih 30 jiwa itu Aku mulai membunuh dari pintu depan terus sampai taman di belakang Dari penjaga pintu sampai tukang kebun Dari kacung-kacung, babu-babu, semuanya ku bunuh Tiada satu pun kuampuni Ketika sampai di tengah taman belakang Kulihat di balik jendela sebuah loteng masih tampak sinar pelita Segera ku panjat ke atas loteng itu Kutendang pintu kamarnya hingga terpentang Kiranya loteng itu adalah sebuah kamar tulis Di sekeliling kamar penuh terdapat rak buku Tampak sepasang muda mudi sedang duduk menyanding sebuah meja Agaknya asik membaca sesuatu kitab Pemuda itu kira-kira berumur 27 sampai 28 tahun Tampan dan ganteng Usia yang pemudi lebih muda Cuma mungkur duduknya Maka mukanya tidak kelihatan Tapi dari bajunya yang dipakai Serta potongan tubuhnya yang menggiurkan Dapat dipastikan seorang wanita cantik Sekaligus aku sudah membunuh puluhan orang Semangatku masih berkobar-kobar Tetapi demi tampak kedua muda mudi itu Buset Aku menjadi rada heran Sebab setiap orang di rumah Jaihanam si Joa itu kasar dan bengis Mengapa mendadak bisa muncul sepasang muda mudi yang gagah dan cantik itu? Seketika aku terkesimah hingga tidak lantas turun tangan membunuh mereka Mendengar sampai di S ini Diam-diam to anki mencocokkan cerita Ui Bicheng tadi dengan cuwi pek KHA ini Ui Bicheng bilang waktu bertemu dengan anak kecil yang berusia belasan tahun itu adalah 43 tahun yang lalu Sedang pemuda yang dilihat cuwi pek KHA itu berumur hampir 30 tahun dan terjadi pada 18 tahun yang lampau Jika demikian, usia pemuda itu dan si anak kecil satu sama lain tidak cocok Terang bukan terdiri dari orang yang sama Dalam pada itu cuwi pek KHA sedang melanjutkan Dan karena aku tertegun, maka terdengarlah pemuda itu berkata Mio cu, istriku, dari sudut kuimoai menggeser ke tempat buhong Apakah demikian caranya mendengar istilah kuimoai dan buhong segera to anki paham apa yang dikatakan itu adalah istilah yang terdapat dalam ikheng Sementara itu pek KHA sedang menyambung, maka tertampaklah si wanita merenung sejenak Lalu berkata, apabila jalannya miring ke sana, masuk dulu ke sudut bengih Dari situ kemudian berputar ke soanwi Coba bisa ditembus tidak to anki bertambah kaget oleh istilah paling akhir itu Apa yang diuraikan wanita itu terang adalah ilmu gerak langkah lengpo-wipoh yang pernah dipelajarinya di dasar telaga dulu itu Cuma tempat-tempat yang dikatakan wanita itu tempatnya kurang tepat Jangan-jangan wanita itu ada hubungannya dengan patung cantik enci dewi itu? Demikian to anki menjadi ragu-ragu Sudah tentu cuy pek KHA tidak tahu pikiran to anki itu Ia meneruskan pula, dan karena kedua orang itu masih sibuk terus membicarakan entah isi kitab apa Aku menjadi tak sabar lagi segera aku membentak Hai, kalian berdua anjing laki perempuan ini lekas enyah semua tak terduga mereka seperti orang tulis saja Bentakanku sama sekali tak digubris Pandangan mereka masih tetap dicurahkan ke dalam kitab mereka Malah terdengar pula si wanita berkata dengan lemah lembut Tapi dari sini menuju ke sudut soanwi seluruhnya ada sembilan langkah Inilah tidak mungkin tercapai Saking mendongkol aku lantas membentak lebih keras lagi Hai, lekas enyah, enyah ke akhirat untuk menemui kakek moyangmu Dan baru aku hendak menerjang maju Sekonyong-konyong si pemuda bertepuk tangan sambil berseru dengan tertawa Bagus, bagus In sama kun, kakek moyang 18 keturunan Hah, 9x2 sama dengan 18 Jadi mesti berputar ke sudut kun Ya, benar, jalan ini sangat tepat Sambil bicara, tangan pemuda itu pun menyambar sebuah swipoa di atas meja Dan entah care bagaimana Tau-tau tiga butir biji swipoa menyambar kencang ke arahku Seketika Aku merasa dada sesak dan kesakitan Tubuhku seakan-akan terpaku dan tak bisa berkutik lagi Habis itu, kedua muda mudi itu masih tetap tidak guberis padaku Mereka masih tetap tukar pikiran tentang isi kitab Perasaanku menjadi sangat ketakutan Sebab, hendaklah diketahui bahwa julukanku yang jelek adalah kim swipoa Kemanapun ku pergi selalu membawa sebuah swipoa terbuat dari emas Dan ke-77 biji swipoa itu setiap saat dapat ku gunakan untuk melukai orang Cuma caraku memidikan biji swipoa adalah berkat pegas yang terpasang di dalam swipoa Sebaliknya swipoa yang dipakai pemuda tadi hanya sebuah swipoa kayu biasa saja Ketika aku memandang swipoa kayu itu Tertampak satu ruji bambu di tengahnya sudah patah Jadi pemuda itu menggunakan tenaga dalamnya untuk mematahkan ruji swipoa Lalu dengan lewekang yang maha hebat menimpukan biji swipoa ke arahku Sungguh ilmu silat hebat yang sukar dibayangkan Percakapan kedua muda mudi itu ternyata berlangsung terus dan semakin asik dengan gembiranya Sebaliknya semakin mendengar aku jadi semakin takut Pikirku, sudah lebih 30 jiwa di rumah ini kubunuh Sekarang aku justru terpaku tak bisa berkutik di situ Tak bisa bergerak dan tak bisa bicara pula Jika aku mesti membayar jiwaku sendiri karena aku sudah utang jiwa begitu banyak Akan tetapi dengan demikian tentu suhengku juga akan ikut tersangkut Ada lebih 2 jam aku terpaku di es itu Tapi rasanya seperti disiksa selama 20 tahun Kira-kira sudah hampir pagi Terdengar pemuda itu berkata dengan tertawa Mio Chu, langkah-langkah ini sungguh sukar kita tembus sekarang Biarlah ditunda saja Marilah kita pergi Wanita itu menjawab Kim Sui Poa Chuilosu telah membantumu memecahkan satu langkah bagus Sepantasnya engkau memberi apa-apa sebagai tanda terima kasih Padanya terkejut dan girang rasaku Jadi sejak mula mereka sudah kenal namaku Maka terdengar yang lelaki sedang berkata Jika begitu, biarlah jiwanya diberi hidup lebih lama beberapa tahun Lain kali kalau bertemu lagi tentu tidak ada ampun habis bicara Mereka menyimpan kembali kitab yang dibaca itu Lalu bergan dengan tangan melayang keluar jendela dengan enteng sekali Wajah wanita itu tetap tidak terlihat olahku Cuma sebelum pergi, tiba-tiba ia ayun tangan kirinya Lengan bajunya mengebut perlahan pada punggungku Hingga hiatu terbuka seketika Waktu ku periksa dadaku Ternyata baju bagian situ berlubang tiga Dua biji Sui Poa tepat terjepit di atas buah dadaku Dan biji Sui Poa ketiga persis berada di tengah-tengah kedua biji yang lain Nah, inilah, biar hadirin periksa hiasan di dadaku ini Sembari berkata ia terus membuka baju Melihat itu, hampir semua orang tertawa geli Kiranya dua biji Sui Poa itu tepat sekali menklok di atas pentil teteknya Dan di tengah-tengah kedua pentil menklok Pula sebiji Sui Poa yang lain Kejadian itu sudah belasan tahun yang lalu Tapi biji-biji Sui Poa itu ternyata tidak dibuang dari dadanya Sui Po KHA goyang-goyang kepala Ia kancing kembali bajunya Lalu berkata pula Deritaku sungguh tidak sedikit karena menkloknya Tiga biji Sui Poa ini di dadaku Sebenarnya aku bermaksud mengoreknya keluar dengan pisau Tapi asal tersentuh sedikit saja Hiatuh sendiri Seketika aku jatuh pingsan Untuk mana harus dua belas jam kemudian Baru bisa sadar dengan sendirinya Bila perlahan aku mengikir atau menggosoknya dengan kertas ampelas Namun sakitnya tetap tidak kepalang Sungguh aku seperti disiksa oleh kakakmu yang ke-18 turunan Rupanya sudah nasibku mesti disiksa begini Bila hari mendung dan hawa lembab Ketiga tempat di dadaku ini lantas kesakitan seperti disayat-sayat Mendengar cerita PKHA yang lucu dan luar biasa itu Semua orang merasa heran dan gelip pula Maka PKHA yang melanjutkan pula sambil menghela nafas Orang itu menyatakan Bila lain kali ketemukan aku lagi jiwaku takkan daampuni Maka jiwaku ini harus ku jaga baik-baik Jalan yang paling selamat adalah Jangan sampai kepergok lagi dengan dia Untuk mana terpaksa aku harus kabur jauh-jauh Dan menyusup ke dalam isana pangeran di Thaili ini Ku pikir daerah ini jauh terpencil di selatan Orang bulim dari Tionggoan jarang datang kemari Umpama akhirnya disusul juga oleh keparat anak kura-kura itu kesini Paling tidak di es ini ada Ongya dan Kohoya serta jago lain Masakah mereka tega berpeluk tangan tidak ikut campur Dan menyaksikan jiwaku melayang begitu saja Selama ini Karena siksaan tiga biji suipo A di dada ini Bila kesakitan Terpaksa aku minum arak sebanyak-banyaknya Untuk melupakan rasa derita yang hebat ini Selesai mendengar cerita Cui PKHA Semua orang berpendapat apa yang terjadi itu Hampir serupa dengan Ui Bicheng Bedanya cuma yang seorang akhirnya menjadi Hwesyo Dan yang lain mengasingkan diri dengan bersembunyi Hwesyan Singh Tiba-tiba Tuhan kitanya Karena sudah biasa memanggil demikian Seketika pemuda itu tak bisa ganti panggilan lain Habis dari mana engkau mengetahui suami istri yang kau jumpai Itu adalah keluarga buyung dari kosoh PKHA garuk-garuk kepala Dan menjawab Hal itu adalah taksiran Suhengku Sebab setelah melihat ketiga biji suipo A yang bersarang di dadaku ini Suheng berpendapat di dunia perselatan Cuma keluarga buyung saja yang memakai kepandayan orang Untuk digunakan atas diri orang itu Dan karena kami yakin tak mampu melawan tokoh keluarga setan iblis itu Jalan paling gampang ialah kabur dan mengkeret seperti kura-kura Sampai di sini Ia berpaling dan berkata kepada Tuhan Ching Sun Nah, Tuhan Ong Ya, sekianlah penjelasanku Sekarang aku mohon diri untuk segera berangkat ke kosoh Kau hendak pergi ke sana hanya cingsan heran Ya, sahup PKHA tegas Hubunganku dengan Suheng Laksana Saudara Sekandung Sakit hati membunuh saudara masakah tidak lekasku balas? Ganci, marilah kita berangkat Habis berkata, ia memberi hormat pada hadirin Lalu bertindak keluar diikuti oleh Kau Ganci Tindakan Cui PKHA itu benar-benar diluar dugaan semua orang Semula tampaknya sangat ketakutan kepada keluarga buyung itu Tapi demi bicara membalas sakit hati Seng Suheng Walaupun tahu kepergiannya tidak lebih daripada mengantarkan nyawa Tapi sedikitpun ia tidak gentar lagi Maka dianggiam semua orang merasa kagum dan tidak dapat mencegah keberangkatannya itu Kemudian Hui Chin Ho Shou berdiri dan berkata dengan hormat Ciyang Bun Supek telah memberi pesan bahwa Seri Baginda Pottingte adalah kaum Ciyampu yang diagungkan Dengan sendirinya kami tidak berani bikin repot Tapi kalau Tuan Ong Ya sudah berkunjung ke kuil kami untuk memberi petunjuk kera bagaimana harus menghadapi orang buyung dari Koh Soh Hal mana berarti Ong Ya telah menyelamatkan kaum buling di Tionggoan dari bencana Kata Ciyang Bun Supek pula bahwa beliau seharusnya berkunjung sendiri ke sini untuk minta petunjuk Tuan Ong Ya Cuma utusan kuil kami telah banyak dikirim untuk mengundang para tokoh berbagai aliran terkemuka untuk berkumpul di Siaulim Si Sebagai cuan rumah, Supek tidak dapat tinggal pergi dan terpaksa tinggal di rumah untuk menantikan kedatangan para kesatia Kiranya Siaulim Si bakal mengadakan Nghyong Tai Hwe, pertemuan besar para kesatia Itulah kesempatan yang sukar dicari buat menemui tokoh-tokoh buling dari Tionggoan Kalau bisa hadir, mengembirakan juga hal itu, ujar Cingsan sambil memandang kakak bagindanya untuk memberi keputusan Namun dengan kering poting T berkata, keluarga Tuan kami berasal juga dari kalangan buling di Tionggoan Selama ratusan tahun belum pernah lupa pada sumbernya Setiap kawan buling yang datang ke wilayah Taili sini selalu kami sambut dengan hormat Tapi leluhur kami ada suatu pesan agar anak cucunya dilarang ikut campur urusan permusuhan dan bunuh-membunuh di kalangan buling Terhadap ilmu esilat dan pribadi Hian Chuta Isu selama ini Cingbeng sangat kagum Sayang maksud baiknya itu bertentangan dengan pesan tinggalan leluhur Maka terpaksa tak dapat kami penuhi dan harap saja Hian Chuta Isu suka memaafkan Hwi Chin sangat kecewa oleh jawaban itu Sebaliknya Hwi Sian lantai berlutut pula sambil berseru Untuk membalas sakit hati Suhu Hwi Sian Mohon Sri Baginda suka memberi izin kepada Tin Lemong pergi ke Siaulimsi Segera Hwi Chin menambai juga Kehadiran Tin Lemong ke Siaulimsi bukanlah untuk bertanding dengan orang buyung Soalnya cuma mengenai ilmu silat musuh terlalu luas dan aneh Maka supek sengaja mengundang para kesatria sekadar berkumpul untuk memberi perasaran yang berharga guna mengatasi keganasan orang buyung itu Et yang si keluarga toan detailis ini adalah ilmu yang tiada bandingan dalam buling Dalam pertemuan besar di Siaulimsi nanti kalau tiada hadir ahli waris keluarga toan berarti belum lengkap Dan mungkin tak bisa lagi menandingi orang si buyung itu Tiba-tiba poting teh kebas lengan jubahnya hingga Hwi Sian merasa terangkat bangun oleh tenaga maha besar Sungguh kagumnya tak terkatakan Serunya segera Hongya Sungguh kepandayan yang luar biasa Sahut poting teh Jauh-jauh kalian datang kemari Silakan mengasor dan dahar dulu Mendengar berita duka gurumu Sungguh aku ikut merasa menyesal Cuma sayang keluarga toan telah dipesan lelur agar jangan ikut campur urusan persengketaan dalam buling Terpaksa tak dapat ku terima undanganmu Harap dimaafkan Mendengar Raja Tai Li itu tetap menolak Hwi Chin dan Hwi Sian tahu takkan berhasil mengubah pendirian orang Terpaksa mereka mohon diri buat keluar Kini ruangan dalam itu hanya tinggal anggota keluarga toan sendiri Maka Ching San lantas berkata Hong Heng Ilmu kepandayan keluarga buyung itu sedemikian hebatnya Seharusnya namanya mengguncangkan dunia Tapi mengapa selama ini jarang terdengar namanya di dalam bulim Mungkin anggota keluarganya itu jarang keluar rumah Jika bertengkar dengan orang juga belum tentu memperkenalkan nama asli mereka Maka Siauling Pei dan Kosan Pei pun tak tahu siapakah sebenarnya musuh mereka Demikian Sahuk Po Tingte Keputusanmu untuk tidak ikut campur persengketaan itu memang sangat tepat Ui Bi Cheng ikut bicara Kalau sampai urusan ini menjalar menjadi besar Mungkin dunia perselatan akan banjir darah Entah berapa jiwa manusia akan menjadi korban Tai Li selama ini aman tenteram Negeri makmur Rakyat subur Bila Ongya hadir ke Siauling Selanjutnya tentu juga takkan terputus-putus Orang bulim akan mencari perkara ketahili sini Tengah bicara Tiba-tiba seorang pengawal masuk memberi tahu Lapor Ongya Di luar ada seorang Totiang Tosu Imam agama Tau Mohon bertemu Katanya kawan lama dari Tehian Taisan Ching San sangat girang Katanya Hong Heng Tentu Chyok Jin Chuteo Heng yang datang Segera ia menyambut keluar dengan langkah lebar Ui Bicheng saling pandang sekejap dengan Po Ting T Tiba-tiba padri itu berdiri dan berkata Biarlah aku menyingkir saja Apakah rasa marah Su Heng masa lalu sampai kini Masih belum lenyap ujar Po Ting T dengan tersenyum Ui Bicheng hanya membalas tersenyum saja tanpa menjawab Lalu ia bertindak ke ruangan belakang Untuk memeriksa keadaan murid-muridnya yang luka parah Selang tak lama Terdengarlah suara tertawa panjang Nyaring berkumandang dari luar Segera Po Ting T berbangkit Dan tertampaklah Ching San membawa masuk Seorang Tojin berumur antara 50 tahun Imam itu berjubah kuning dan berkopiah kuning Bermuka putih Sikapnya gagah Ia memberi hormat kepada Po Ting T sambil berseru dengan tertawa Saudara Ching Beng Selama beberapa tahun ini engkau hidup jaya dan diagungkan Sungguh hidupmu ini aman tenteram penuh rezeki Po Ting T membalas hormat dan menjawab dengan tertawa Dan kau go picu Hidung kebau Olok-olok pada kaum Tosu Ini selalu sibuk Kian kemari dikangung Apa belum merasa capek dan bosan Hahaha Belum bosan Belum bosan Sahut Jok Jin Chu terbahak-bahak Lalu ia berpaling pada hadirin yang lain Hai Saudara Sing Tai Baik-baik Heng kau Dan kasih maling tukang bongkar kuburan Bagaimana rezeki mu sekarang? Wah Cahaya muka Ho An Heng tampak berseri-seri Tentu telah bertambah beberapa putra Tapi Tian Si kelihatan makin kurus tinggal kulit membungkus tulang Kalau mengandalkan tubuh sekurus ini untuk menangkan gelar ginkang nomor satu di dunia rasanya juga kurang cerlang-cemerlang Eh Tukang pancing Engkau dapat mengait seekor kura-kura atau tidak? Begitulah Ciyok Jin Chu menegur setiap hadirin yang berada di S itu sebagai kawan lama Tanpa canggung-canggung To An Ki kenal watak seng paman yang ramah tamah Tapi Toh tidak pernah melihatnya bergurau dengan orang Kini dengan datangnya Toh Jeng itu Seketika suasana di situ menjadi riang Bahkan paman pun menyebutnya sebagai hidung kebau Maka dapat diduga Ciyok Jin Chu ini sifatnya sangat jenaka dan disukai orang Segera Ching San berkata Kiji, lekas maju memberi hormat Toh Tiang ini adalah Teng Hang Tiet Kiam Ciyok Jin Chu yang sering ku katakan padamu itu Betapa tinggi ilmu pedangnya di zaman ini tiada bandingannya Toh An Ki menjadi heran Sebab selama ini ia tidak pernah mendengar tentang Teng Hang Tiet Kiam atau jago pedang nomor satu di wilayah timur Tapi ia pun tidak enak untuk bertanya Ia menurut dan melangkah maju untuk menjura Dengan tertawa Ciyok Jin Chu berkata, wah, kacang memang tidak meninggalkan lanjarannya Ayahnya gagah, putranya ternyata juga ganteng tampan Sebagai keturunan keluarga Toh An dari Tai Li, tentu ilmu esilatnya juga hebat Sembari berkata ia terus ulur kedua tangannya untuk membangunkan Toh An Ki dengan maksud sekalian menjajal kepandainya Keruan yang khawatir adalah Toh An Ching San Cepat ia berseru, hati-hati hidung kebau Putraku ini tidak pernah belajar ilmu silat apa-apa belum lenyap suaranya Tangan Ciyok Jin Chu sudah menyentuh tangan Toh An Ki Mendadak perasaannya tergetar Tenaga dalam yang dikerahkannya tahu-tahu lenyap sirna seperti lempung kecemplung ke laut Bahkan tiba-tiba terasa tangan Toh An Ki timbul semacam daya sedot yang sangat kuat untuk mengisap tenaga dalamnya dengan paksa Ciyok Jin Chu sudah menjelajah kemanapun Pengetahuan dan pengalamannya sangat luas Dalam kejutnya segera ia menduga Bukankah ini Hoa Kang Tai Hoat dari aliran Sing Syok He di Kunlun San Keluarga Toh An dari Tai Li adalah Beng Bun Cintai Perguruan terkenal dan aliran baik Kenapa mempelajari ilmu sesat yang dikutuk oleh sesama bulim ini Segera ia pun kerahkan tenaga Tangannya membalik terus mengebelak punggung tangan Toh An Ki hingga daya lengketa diterlepas Keruan Toh An Ki meringis kesakitan Tulang tangan seakan-akan dipatahkan Pikirnya dengan gusar Aku memberi hormat dengan baik padamu Kenapa malah kau pukul aku Sudah tentu ia tidak tahu bahwa Ciyok Jin Chu menyangka dia menggunakan Hoa Kang Tai Hoat Atau ilmu melenyapkan kepandayan orang untuk menyerangnya Siapapun yang terkena sedotan Hoa Kang Tai Hoat Seketika antara kepandayan yang pernah dilatihnya akan punah Cuma Hoa Kang Tai Hoat memang gunanya untuk melenyapkan ilmu orang Hingga seng korban akan kembali seperti orang biasa Jadi merugikan orang dan tidak membawa untung bagi diri sendiri Sebaliknya Chu Hap Sin Kang yang dimiliki Toh An Ki tanpa sadar itu Mempunyai khasiat menyedot lewekang orang untuk memutuk tenaga dalam sendiri Setiap kali jatuh korban, setiap kali pula tenaga dalam sendiri Akan bertambah kuat sebab itulah dalam persentuhan tangan Ciyok Jin Chu dan Toh An Ki Si hidung kerbau hendak memberi hadiah apa kepada putraku ini berbareng Ia sudah bersiap-siap kalau imam itu menyerang lagi Ia tahu Ciyok Jin Chu itu sangat liai Asal Teo An Ki terkena serangannya Kalau tidak mati tentu juga terluka parah Maka terdengar Ciyok Jin Chu menjawab dengan tertawa dingin Huh, et yang ci keluarga Toh An sudah termaskur di seluruh jagad Buat apa mesti mempelajari lagi ilmu sesat dari iblis tua Sing Siok He Apa katamu? Ilmu sesat iblis tua Sing Siok He Apa kau maksudkan Hoa Kang Tai Hoat itu tanya Ching San Heran Dan siapa yang kau katakan mempelajari ilmu itu Hektometer, putramu ini telah masuk golongan menyesatkan itu Apa tidak khawatir bikin kotor nama baik keluarga Toh An di Tai Lies ini Jeng He Tsuk Jin Chu Ching San bertambah heran dan menyangka orang maksudkan peristiwa Lem He Gok Sin itu Maka dengan tertawa katanya pula tentang Lem He Gok Sin Memang benar dia penujui anakku ini dan ingin menerimanya menjadi murid Tapi kejadiannya justru terbalik hingga dia yang telah mengangkat guru pada anakku Hal ini hanya main-main saja dan tak bisa dianggap sungguh-sungguh Namun Ciok Jin Chu menggeleng kepala Sahabnya, meski ilmu silat Lem He Pei cukup hebat Tapi belum tentu mehir Hoa Kang Tai Hoat ini Berulang-ulang hidung kerbau bicara tentang Hoa Kang Tai Hoat segala Sebenarnya apa-apaan maksudmu ini tanya Ching San bingung Keruan Ciok Jin Chu mendongkol Betapapun tak tersangka olehnya bahwa Chu Hap Sin Kang yang dimiliki Toh An Ki itu bukan saja tak diketahui ayah dan pamannya Bahkan pemuda itu sendiri pun tidak tahu menahu Maka mendadak ia berbangkit dan berkata Engkau memang tidak tahu atau berlagak pilon Aku orang si Ciok meski orang pegunungan dan suka kelayapan di Kang O Tapi kedua kakehku ini pun bukan cetakan dari besi Jauh-jauh dari Kang Lam ku datang kemari Kau kira tujuanku mi lulu hendak minta secangkir teh ini? Jika kalian tidak anggap aku sebagai kawan Biarlah sekarang juga aku akan pamit Habis berkata Terus saja ia bertindak keluar Hekin, Tian Sik, rintangi hidung kerbau itu Minta penjelasan padanya Seru poting teh dengan tersenyum Para kawan sudah datang di Tai Li Tanpa makan minum lebih dahulu Masakan lantas mau angkat kaki Begitu saja Hua Hekin dan Tian Sik juga kawan karib Ciok Jin Chu Dengan terbahak-bahak cepat mereka melompat ke ambang pintu untuk merintangi Hahaha, Ciok Lauto Kau datang ke Tai Li sini tanpa membawa pedang Itu tandanya engkau bermaksud baik serta mengindahkan Hongya kami Tapi tanpa pedang engkau hendak menerobos keluar rintangan kami Hal ini rasanya tidaklah mudah melihat sikap semua orang Tiada tanda bermusuhan padanya Pikiran Ciok Jin Chu tergerak pula Rasanya keluarga Toan tidak mungkin mengizinkan anak cucunya Belajar ilmu siluman dari Sing Siok He yang kotor itu Apa barangkali dianggian Toan Ki ini mempelajarinya Diluar tahu ayah dan pamannya Kalau kubongkar rahasianya itu berarti Aku akan mengikat permusuhan dengar pemuda ini Tetapi hubunganku dengan ayah dan pamannya adalah lain daripada yang lain Kalau tahu sesuatu tak boleh ku tinggal diam Karena itu, segera ia putar balik dan berkata pula kepada Toan Ki dengan sungguh-sungguh Toan Kong Chu, jelek-jelek Ciok Jin Chu adalah angkatan lebih tua daripada mu Sekarang aku mempunyai suatu pertanyaan Mengingat hubunganku dengan ayah dan pamanmu Maka ingin ku katakan terus terang Harap engkau jangan marah Ciok Tot yang mempunyai petunjuk apa Silakan bicara, aku akan terima dengan hormat Sahut Toan Ki Diam-diam Ciok Jin Chu membatin bocah ini masih tetap berlagak pailon Segera katanya, sudah berapa lama Toan Kong Chu berhasil mempelajari Hoa Kang Tai Hoa? Gurumu adalah cinjin yang mana dari anak murid iblis tua di Sing Siok Sai itu Toan Ki menjadi bingung, ia garuk-garuk kepala, sahutnya, Hoa Kang Tai Hoa dan iblis tua dari Sing Siok Sai Hoa Pa Wampu baru sekarang mendengar nama-nama itu Ciok Jin Chu pikir mungkin orang yang mengajar Toan Ki itu sengaja tidak mengatakan asal-usul dan nama perguruannya itu Maka tanyanya pula, habis, dari mana engkau belajar ilmu itu? Bagaimana wajah orang itu wampu tidak pernah belajar apa-apa, sahut Toan Ki Dan pada saat itu juga, sekonyong-konyong dari ruangan belakang berlari keluar seorang dan tangan Toan Ki terus dicengkeramnya Kiranya orang ini adalah Ui Biceng Tapi begitu kedua tangan bersentuhan, seketika badan padri itu tergetar, tenaga dalam tubuhnya seakan-akan membanjir keluar tak terhentikan Tanpa pikir lagi Ui Biceng ayun kakinya hingga Toan Ki didepak terjungkal Tentu saja semua orang kaget, beramai-ramai mereka berbangkit dan bertanya ada apa? Kedua Toan Heng, bocah ini akan kalian binasakan sendiri atau aku membereskannya Tanya Ui Biceng tiba-tiba dengan suara gemetar Kiranya berturut-turut Bohtem bernam telah sadar kembali dan menceritakan kejadian tenaga dalam mereka disedot habis oleh Toan Ki Karena itu timbul pendapat Ui Biceng yang berlainan daripada Cirok Jin Chu Padri itu menyangka Toan Ki telah membalas air susu dengan air tuba Ditolong malah mentung dan merusak luwekang ke enam muridnya itu Apalagi waktu tangannya memegang tangan pemuda itu Seketika tenaga dalam sendiri juga akan diisap Maka ia menjadi lebih yakin lagi akan cerita murid-muridnya itu